Hinaklana. Bab 112. Siapa yang berdiri di belakang tokoh laksian? Dengan lantang coleng tan menjawab, guru kalian mempunyai pandangan jauh dan perhitungan mendalam, beliau adalah tokoh paling hebat dari Nko Gak Tiampe kita, selamanya aku pun sangat kagum padanya. Cuma sayang beliau telah meninggal di Siauling si tempoh hari, kalau beliau masih hidup, maka ketuan Nko Gak Pai hari ini rasanya takkan diperebutkan lagi, cukup serahkan saja kepada Ting Sian Sutai, ia merandek sejenak, lalu menyambung pula, dahulu di waktu Chai Hai berunding tentang penggabungan Nko Gak Tiampe dengan Ting Sian Sutai bertiga, Secara tegas Chai Hai juga pernah menyatakan bila mana peleburan Nko Gak Tiampe jadi dilaksanakan, maka jabatan ketuan Nko Gak Pai sudah pasti akan kuminta Ting Sian Sutai yang menjabatnya. Tak kala mana Ting Sian Sutai secara rendah hati telah menolak usulku, tapi setelah Chai Hai menyarankan dengan sungguh-sungguh, akhirnya Ting Sian Sutai tidak menolak lagi. Tapi, Ai, sungguh harus disesalkan, seorang kesatria wanita yang belum merampungkan Dharma Bhakti itu sudah mendahului meninggal di Siauling si, sungguh membuat hati sedih dan gegetun, berturut-turut ia dua kali menyebut Siauling si, secara samar-samar ucapannya itu hendak mengingatkan orang bahwa kematian Ting Sian dan Ting Yat Sutai itu adalah perbuatan pihak Siauling si, Seumpama pembunuhnya bukan orang Siauling Pei, tapi tempat kejadian itu adalah tempat suci yang diagungkan dunia persilatan, namun pembunuh itu tetap berani melakukan kejahatannya, maka betapapun pihak Siauling Pei harus ikut bertanggung jawab. Tiba-tiba suara seorang serakasar berteriak, ucapan Chow Chiang pun kurang tepat. Dahulu Ting Sian Sutai pernah berkata padaku, katanya beliau justru mendukung engkau menjadi ketua engkau gak Pei. Siauling Tan menjadi senang, ia coba memandang ke arah pembicara, dilihatnya orang itu berwajah buruk dan aneh, kepala kecil wancit, metu kecil seperti tikus, ternyata tidak dikenalnya. Tapi dari bajunya yang berwarna hitam dapat diketahui adalah orang Hingsan Pei. Di sebelahnya berdiri pula lima orang yang berwajah serupa, dan Danan juga sama. Ia tidak tahu bahwa keenam orang itu adalah tokok Laksian. Meski senang dalam hati, tapi lahirnya Chow Leng Tan pura-pura dingin saja, katanya, siapakah nama saudara yang mulia ini? Meski dahulu Ting Sian Sutai memang pernah menyarankan demikian, tapi kalau Chai He dibandingkan beliau boleh dikata jauh untuk bisa memadai, yang baru bicara itu adalah Tokin Sian. Dia berdehem satu kali, lalu menjawab, aku bernama Tokin Sian, kelima orang ini adalah saudara-saudaraku. Oh, sudah lama kagum, sudah lama kagum ujar Chow Leng Tan. Apa yang menjadikan kau kagum kepada kami? Tanya Toki Sian. Kagum terhadap ilmu silat kami atau kagum terhadap kecerdikan kami? Buset, kiranya orang dogol, demikian Chow Leng Tan membatin dalam hati. Tapi mengingat kata-kata Tokin Sian yang memujinya tadi, ia lantas menjawab, baik ilmu silat maupun kecerdikan kalian sudah lama kukagumi, ilmu silat kami sih tidak seberapa, selatokan Sian. Bila kami bernama Ju sekaligus memang lebih tinggi sedikit daripada kau Chow Beng Cu, tapi kalau satu lawan satu harus diakui selisih rada jauh, namun kalau bicara tentang kecerdikan memang kami jauh lebih tinggi daripadamu, sambung Toko Sian. Betulkah begitu jengek Chow Leng Tan sambil mengerut kening? Sedikit pun tidak salah, sahut Toko Sian. Begitulah dikatakan oleh Ting Sian Sutai dahulu, ya, dahulu di waktu Ting Sian Sutai mengobrol dengan Ting Ching dan Ting Yat Sutai bila bicara tentang penggabungan Ngo Gak Tiam Pei, seringkali Ting Sian Sutai mengatakan bahwa orang yang paling tepat menjabat ketua Ngo Gak Pei adalah Chow Beng Cu dari Kosan. Kau percaya tidak apa yang dikatakan Ting Sian Sutai itu karena Ting Sian Sutai menghargai diriku, tapi aku sendiri tidak berani menerimanya, ujar Chow Leng Tan. Kau jangan senang dahulu, kata Tokin Sian. Sebab Ting Ching Sutai berpendapat lain, beliau mengatakan engkau Chow Beng Cu memang seorang kesatia, kalau dibandingkan para tokoh persilatan umumnya, memang termasuk pilihan yang baik bila engkau diangkat menjadi ketua Ngo Gak Pei. Namun beliau anggap kau terlalu nafsu, terlalu mementingkan diri pribadi, berpikiran sempit, dada kurang lapang, bila kau jadi diangkat menjadi ketua, maka yang paling celaka tentulah anak murid Hing San Pei yang terdiri dari kaum wanita semua ini. Ya, maka Ting Sian Sutai lantas berkata bahwa untuk calon ketua yang bijaksana sudah tersedia enam kesatria sejati di sini, sambung tolkan Sian. Keenam kesatria ini tidak cuma tinggi dalam ilmu silat, bahkan pengetahuannya luas dan cerdik, mereka sangat cocok untuk diangkat menjadi ketua Ngo Gak Pei, enam kesatria jengek Chow Leng Tan. Hektometer, mana keenam orang itu aha, tak lain tak bukan ialah kami bernam saudara ini, jawab Toho Asian. Maka bergemuruhlah suara tertawa orang banyak oleh kata-kata Toho Asian itu. Sebagian besar para hadirin itu tidak kenal Tokok Lak Sian, tapi melihat wajah mereka yang aneh dan tingkah laku yang lucu, kata-katanya jenaka, malah sekarang mengaku punya kepandayan tinggi dan pengetahuan yang luas. Tentu saja mereka merasa geli begitulah Toki Sian lantas ikut menyambung. Dahulu ketika Ting Sian Sutai menyebut keenam kesatria, seketika Ting Ching dan Ting Yat Sutai teringat kepada kami bernam saudara, maka serentak mereka bersorak setuju. Eh, apa yang dikatakan Ting Yat Sutai ketika itu, apakah kau masih ingat, saudaraku sudah tentu aku masih ingat, sahut Toh Sip Sian. Di tengah sorak gembira ketiga tokoh itu, Ting Yat Sutai lantas berkata, Tokok Lak Sian memang selisih sedikit kalau dibandingkan Hang Ting Tai Su dari Siao Lin Si, masih lebih rendah juga kalau dibandingkan Tiong Hai Toti yang dari Butong Pei. Tapi dibandingkan tokoh-tokoh Hang Ko Ga Tiam Pei pada umumnya boleh dikata tiada seorang pun yang mampu menandingi mereka. Betul tidak? Kedua suci maka Ting Ching Su Tai telah menjawab, sebenarnya bicara tentang ilmu silat dan pengetahuan sesungguhnya Ting Sian suci masih di atas tokok Lak Sian, cuma sayang kita adalah kaum wanita, untuk menjadi ketua Ng Ko Ga Pei dan memimpin beribu-ribu pahlawan dan kesatria rasanya rada-rada repot. Maka dari itu, memang paling baik kita menyarankan tokok Lak Sian saja yang menjadi ketua Ng Ko Ga Pei semakin mendengar semakin geliling Ho Utiong, ia tahu tokok Lak Sian sengaja meledek Cao Leng Tan dan mengacaukan pertemuan ini. Kalau Cao Leng Tan berani mengarang ucapan orang-orang yang sudah mati, apa salahnya kalau tokok Lak Sian juga membual sehingga Cao Leng Tan mati kutu? Soal penggabungan Ng Ko Ga Tiam Pei, di antara para hadirin itu kecuali anak buah Ko San Pei beserta sebagian kecil orang-orang yang sudah berkomplot dengan Cao Leng Tan, selebihnya boleh dikata tidak setuju. Ada tokoh-tokoh yang berpandangan jauh seperti Hang Ting Tai Su dan Tiong Hai To Jin, mereka khawatir kalau kekuatan Cao Leng Tan bertambah besar dan kelak tentu akan menimbulkan bencana bagi dunia Kang Ong. Ada yang menyaksikan kematian Tian Bun To Jin tadi secara mengenaskan serta sikap Cao Leng Tan yang garang, hal ini telah menimbulkan rasa benci dan memuakan mereka. Sedangkan orang-orang seperti Leng Ho U Tiong dan anak murid Hing San Pei, mereka menduga pasti Cao Leng Tan yang membunuh Ting Sian Sutai bertiga, maka yang mereka cita-citakan adalah menuntut balas, dan dengan sendirinya mereka paling tegas memusuhi pihak Ko San Pei. Maka dari itu mereka menjadi senang, bahkan banyak yang tertawa rilu melihat Cao Leng Tan mati kutu menghadapi tokoh laksian yang bicara secara lucu itu. Maka terdengarlah suara seorang berseru, tokoh laksian, apa yang diucapkan Ting Sian Sutai bertiga itu, siapa lagi yang mendengarkan agaknya pembicara ini adalah begundalnya Cao Leng Tan. Dengan tertawa Tokin Sian menjawab, berpuluhan anak murid Hing San Pei juga ikut mendengarkan. Betul tidak? Nona Dedoh menahan rasa gelinya dan menjawab, betul. Cao Chiang Bun, kau sendiri bilang guruku menyetujui penggabungan engkau gak tiam pei, siapa lagi yang mendengar ucapan beliau ini? Wahai para suci dan sumoai dari Hing San Pei, adakah di antara kalian pernah mendengar ucapan demikian dari suhuku tidak? Tidak pernah dengar, jawab berpuluh murid Hing San Pei secara serentak. Bahkan ada yang berteriak, tentu Cao Chiang Bun sendiri yang mengarang cerita demikian, seorang lagi menyambung, dibandingkan Cao Chiang Bun, suhu kami jelas lebih mendukung Tokok Leng Sian. Sebagai murid beliau masakah kami tidak tahu pikiran guru sendiri di tengah suara tertawa orang banyak, dengan suara keras Toki Sian lantas berseru, Nah, betul tidak kata-kata kami? Kami tidak berdusta bukan? Malahan kemudian Teng Sian Sutai berkata pula, setelah bergabung, yang menjabat ketua Nko Ga Pei hanya satu orang saja, padahal Tokok Leng Sian terdiri dari enam orang, lalu siapa di antaranya yang harus diangkat? Teh, saudaraku, apa yang dijawab oleh Teng Cing Sutai waktu itu? Beliau mengatakan, mengatakan, Oh iya, katanya, biar Ngo Pei dilebur menjadi satu, tapi kelima gunung yang menjadi empat kedudukan kelima aliran itu toh tak bisa dikumpulkan menjadi satu, sedangkan Cao Leng Tan juga bukan malaikat dewata, apa dia mampu memindahkan kelima gunung itu untuk dipersatukan? Maka dari itu Tokok Laksian diminta membagi lima orang untuk menduduki kelima pegunungan itu, sisanya seorang lagi adalah pemimpin pusat, lalu Teng Yat Sutai menanggapi, pendapat suci memang benar. Rupanya ayah bunda Tokok Laksian sudah tahu sebelumnya bahwa Kelap Cao Leng Tan akan melebur Ngo Ga Tiampai menjadi satu, maka sengaja melahirkan mereka enam bersaudara. Kenapa tidak melahirkan lima orang atau tujuh orang, tapi dikimpas enam orang? Sungguh harus dikagumi kepandayan ayah bunda Tokok Laksian itu mendengar kata-kata jenaka ini, seketika bergemuruhlah suara tawa orang banyak. Sebenarnya rencana Cao Leng Tan dalam pertemuan ini akan dilaksanakan secara khidmat dan tertib agar disegani oleh para kesatria yang hadir, siapa duga mendadak muncul enam manusia dogol dan mengacaukan upacara yang diagungkan ini. Keruan Gusar Cao Leng Tan tak terlukiskan. Cuma sayang dia sendiri adalah tuan rumah sehingga terpaksa harus bersabar sedapat mungkin. Tapi di dalam batin ia mengutuk Tokok Laksian dan mengambil keputusan bila urusan penting sudah selesai, maka keenam keparat ini pasti akan dibinasakan olehnya. Dalam pada itu Tosip Sian mendadak menangis keras-keras, teriaknya, wah, tidak bisa, tidak bisa jadi. Kami bernam saudara sejak keluar dari perut ibu selamanya tak pernah berpisah satu sama lain, bila mana sekarang kami masing-masing harus menjabat ketua dari kelima aliran sehingga terpaksa terpencar di lima tempat, ini takkan kulakukan, takkan kulakoni. Keru menangisnya begitu sungguh-sungguh, seakan-akan kedudukan mereka di lima gunung untuk menjabat ketua kelima aliran itu sudah ditetapkan dengan pasti, maka merasa tidak tega untuk berpisah dengan saudaranya. Terdengar Tokan Sian lantas menanggapi, tak perlu adik bersedih, kita bernam pasti takkan berpisah, kau tidak tega berpisah dengan para kakak-kakak, maka kakakmu ini pun tidak tega berpisah dengan adikku. Maka jalan paling baik supaya kita tidak diangkat menjadi pemimpin kelima gunung yang terpisah jauh satu sama lain itu, terpaksa kita harus menyatakan anti-penggabungan Engkau Gak Tiampai ini, ya, saya umpama benar harus dilebur juga perlu tunggu sampai nanti di tengah Engkau Gak Tiampai sudah muncul seorang pahlawan sejati, seorang kesatria tulang yang lebih berwibawa daripada kita bernam, yang cocok untuk memimpin Go Gak Pei. Dengan begitulah baru kita dapat menyetujui penggabungan ini, melihat ke enam orang itu masih terus mengoceh Pak Keruan, Chow Leng Tan pikir harus ambil tindakan tegas dan tepat untuk mengatasi keadaan, maka segera ia berteriak, sesungguhnya Ketua Hingsan. Hingsan Pei yang dijabat kalian bernam kesatria ini ataukah masih ada orang lain lagi? Apakah urusan Hingsan Pei telah dikuasakan kepada kalian kalau kami bernam kesatria besar ini mau menjabat Ketua Hingsan Pei sebenarnya bukan soal, jawab Toki Sian. Tapi mengingat Ketua Kosan Pei adalah Engkau ini, bila kami menjadi Ketua Hingsan Pei, itu akan berarti kami harus berdiri sama tinggi dan berduduk sama rendah dengan orang si Chow seperti kau, untuk ini, hehehe, hehehe, berdiri sama tinggi dengan dia sudah tentu akan sangat merosotkan derajat kami bernam, sebab itulah Ketua Hingsan Pei terpaksa kami serahkan kepada Leng Hou Kong Cu untuk menjabatnya, sambung Teng Ho Asian. Sungguh tidak kepala ngerasa murka Chow Leng Tan, dengan dingin ia berkata kepada Leng Hou Tiong, Leng Hou Kong Cu, Engkau adalah Ketua Hingsan Pei, kenapa kau tidak dapat mengajar mereka dan membiarkan dia mengoceh tak keruan di depan para kesatria, kan membuat malu saja ke enam saudara ini bicara secara kekanak-kanakan tanpa tedeng aling-aling, tapi sesungguhnya mereka bukan manusia yang suka mengarang kata-kata ngawur dan omongan dusta, jawab Leng Hou Tiong. Mereka hanya menguraikan kembali apa yang pernah diucapkan Mendiang Ketua Kami Ting Sian Sutai, sudah tentu jauh lebih dapat dipercaya daripada orang luar yang suka ngaco belotan tanpa dasar, hektometer, jadi penggabungan engkau gak tiam pei sekarang hanya Hingsan Pei kalian yang mempunyai pendirian berbeda jengek Chow Leng Tan. Hingsan Pei sih tiada pendirian yang tersendiri. Gak Sian Sing, Ketua Hoa San Pei adalah guruku yang berbudi yang pertama mengajarkan kepandaian padaku, meski Chai He sekarang telah masuk di aliran lain, tapi tak berani melupakan ajaran-ajaran guruku di masa lampau, jika demikian, jadi kau masih tetap tunduk kepada apa yang dikatakan gak Sian Sing dari Hoa San Co Leng Tan menegas. Benar, sahut Leng Hoa Tiong. Hingsan Pei kami dan Hoa San Pei tetap bahu-membahu dan gotong royong satu hati, Chow Leng Tan lantas berpaling ke arah Hoa San Pei dan berseru, gak Sian Sing, Leng Hoa Chiang Bun ternyata tidak melupakan budi kebaikanmu terhadapnya di masa lampau, sungguh aku ikut kelembira dan bahagia bagimu. Dalam hal penggabungan engkau gak Tiong Pei ini apakah hengkau pro atau anti, yang jelas Leng Hoa Chiang Bun telah menyatakan akan mengikuti haluanmu. Lantas bagaimana dengan pendirianmu terima kasih atas pertanyaan Chow Beng Cu ini, jawab gak Keput Kun dengan tenang-tenang. Mengenai urusan penggabungan ini Chai He memang pernah mempertimbangkannya secara masak-masak, tapi untuk mengambil suatu keputusan yang sempurna, sungguh tidaklah gampang, seketika perhatian semua orang beralih atas diri gak Keput Kun. Sebagian besar di antara hadirin itu berpikir, Heng San Pei sudah lemah kekuatannya, Tai San Pei terpecah belah sehingga tidak mampu menandingi Ko San Pei. Kalau sekarang Hoa San Pei berdiri satu pihak dengan Heng San Pei tentu akan sanggup menandingi Ko San Pei. Terdengar gak Keput Kun berkata pula, Selama sejarah Hoa San Pei kami pernah terjadi pertentangan antara Kiam Chong dan KHI Chong. Banyak di antara lociampu yang hadir tentu masih ingat. Maka kalau teringat kepada pertentangan di antara orang sendiri secara kejam di masa lalu itu, sungguh sampai sekarang Chai He masih merasa ngeri, Leng Hoa Tiong menjadi heran mengapa gak Keput Kun hari ini mencerocos tentang urusan dalam Hoa San Pei yang biasanya tidak suka diceritakannya kepada orang luar, sebab pertentangan KHI Chong dan Kiam Chong sesama Hoa San Pei itu betapapun memalukan bila diketahui orang. Dalam pada itu terdengar gak Keput Kun melanjutkan kata-katanya dengan suara yang lengking nyaring berkumandang jauh, Diam-diam Leng Hoa Tiong pikir Seng Guru ternyata sudah mencapai tingkatan yang lebih tinggi dari ilmu Cihisinkeng yang dilatihnya itu. Terdengar gak Keput Kun lagi berkata, sebab itulah Chai He merasa di antara berbagai golongan dan aliran perselatan kita ini daripada terpecah belah adalah lebih baik tergabung menjadi satu. Selama beratus-ratus, bahkan beribu-ribu tahun entah sudah betapa banyak para kawan bulim yang telah menjadi korban bunuh-membunuh, semuanya itu adalah karena gara-gara perbedaan paham, perselisihan golongan. Chai He seringkali berpikir, bila mana dunia perselatan kita tiada perbedaan golongan dan perguruan, semua orang adalah anggota satu keluarga besar saja, satu sama lain laksana saudara sekandung, maka dapat dipastikan setiap percocokan dan pertumpahan darah tentu akan dapat dikurangi, pada umumnya orang perselatan memang sering mengalami nasib mati pada usia muda dan meninggalkan anak istri yang merana. Maka kata-kata Gakputkun sebenarnya tepat mengenai lubuk hati sebagian besar di antara hadirin. Tidak heran kalau banyak di antaranya sama manggut-manggut dan ada yang memuji keluhuran budi Gakputkun sesuai dengan julukannya, yaitu kuncu kiam, si pedang kesatria sejati. Begitulah Gakputkun melanjutkan pula, namun karena perbedaan di antara sumber ilmu silat yang diakinkan masing-masing aliran, kera berlatihnya juga berlainan, maka untuk mempersatukan orang-orang perselatan sehingga tanpa membedakan golongan dan aliran, sungguh bukan persoalan yang mudah, Sian Chai. Sian Chai Hang Ting Taisu bersabda. Kata-kata Gak Sian Sing ini benar-benar mahabijaksana. Bila mana setiap orang perselatan mempunyai jalan pikiran seperti Gak Sian Sing, maka kekacauan dunia ini tentu akan hilang sirna tanpa bekas, ah, Taisu terlalu memuji, kata Gakputkun. Sedikit pendapat Chai He yang dangkal ini tentunya sebelumnya sudah menjadi buah pikiran dan para padri sakti tulun temurun dari Siow Lim Pei. Sebenarnya dengan nama dan pengaruh Siow Lim Si, asalkan mau tampil ke muka dan menyerukan persatuan, maka setiap orang yang berpandangan jauh tentu akan setuju dan pasti akan banyak manfaatnya selama ratusan tahun terakhir ini. Namun sampai sekarang di antara berbagai golongan dan aliran masih terus bertentangan satu sama lain baik secara terang-terangan maupun secara gelap-gelapan sehingga banyak mengorbankan jiwa dan harta. Bahwasannya selama ini banyak di antara tokoh bijaksana telah menyelami betapa besar bencana yang ditimbulkan karena perbedaan golongan dan aliran, lalu mengapa kita tidak bertekad untuk melenyapkannya? Chai He benar-benar bingung, sudah sekian lamanya Chai He merenungkan persoalan ini, baru beberapa hari yang lalu Chai He sadar dan memahami di mana letaknya kunci untuk memecahkan persoalan ini. Karena urusan ini menyangkut nasib setiap kawan persilatan, Chai He tidak berani merahasiakan hasil pemikiranku ini, maka inginku kemukakan di sini dan minta pertimbangan para hadirin, silakan bicara, silakan bicara, seru orang banyak. Pendapat kegak siansing pasti sangat bagus setelah suasana rada tenang kembali barulah gak keputkun bicara pula, setelah Chai He merenungkan secara mendalam, akhirnya ku ketemukan titik persoalannya. Rupanya penyakit kegagalan daripada usaha penghapusan perbedaan golongan dan aliran ini seringkali disebabkan usaha yang terburu nafsu. Matelumlah, golongan dan aliran persilatan kita berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus banyaknya, setiap golongan juga sudah bersejarah sekian lamanya, kalau sekaligus hendak melenyapkan sejarah golongan masing-masing boleh dikatakan mahasisulit, jika demikian, jadi menurut pendapat kegak siansing adalah tidak mungkin untuk menghapuskan perbedaan golongan dan aliran? Jika betul demikian bukankah pendapat kegak siansing ini sangat mengecewakan harapan orang ujar colengkan? Walaupun mahasukar, tapi bukannya sama sekali tidak dapat, jawab gak keputkun. Barusan Chai Hei menyatakan bahwa titik penyakitnya terlepak pada usaha yang terburu nafsu ingin cepat, malah macet. Jadi caranya yang harus diubah, asalkan haluannya berubah, lalu dihadapi bersama dengan segenap tenaga oleh para kawan, apakah usaha ini akan berjalan sampai 50 tahun ataupun 100 tahun, tapi akhirnya pasti jadi, wah, perlu 50 tahun atau 100 tahun, kan para pahlawan dan kesatria yang hadir sekarang ini hampir semuanya sudah masuk kubur ujar colengkan. Kaum kita hanya perlu berusaha sepenuh tenaga, soal akan berhasil atau tidak dari usaha kita bukan soal, kata Gakputkun. Ini namanya leluhur tanam pohonnya dan keturunan memetik buahnya. Kita hanya tanam pohon saja, biarlah anak cucu kita yang menerima buahnya, hal demikian kan perbuatan luhur. Pula, usaha jangka panjang 50 atau 100 tahun adalah secara keseluruhannya, kalau cuma sedikit hasil saja mungkin dalam waktu 8 atau 10 tahun juga sudah tampak nyata. Dalam 10 atau 8 tahun sudah akan tampak hasil nyata walaupun hanya bagian kecil, ini sungguh sangat bagus. Tapi entah kaya bagaimana kita harus berusaha bersama tanya Chow Leng Tan. Gakputkun tersenyum, jawabnya, seperti apa yang dilakukan Chow Beng Cu sekarang adalah perbuatan baik yang bermanfaat bagi kaum perselatan umumnya. Bahwasannya sekaligus kita hendak menghapus perbedaan pandangan di antara berbagai golongan dan aliran boleh dikata sukar terlaksana, tapi kalau diusahakan agar golongan-golongan yang tempatnya berdekatan, yang ilmu silatnya mendekati sejenis atau yang mempunyai hubungan lebih rapat, lalu di antara mereka diadakan peleburan sebisanya, maka dalam waktu tidak terlalu lama perbedaan golongan dan aliran di dunia perselatan kita, tentu akan berkurang sebagian besar. Seperti halnya peleburan di antara Ngo Gak Tiam Pei kita adalah suatu bukti nyata bagi golongan-golongan lain, ucapan terakhir Gakputkun ini seketika membuat para hadirin menjadi gempar, banyak yang berteriak, Oh, kiranya Hoa San Pei juga setuju penggabungan Ngo Gak Tiam Pei, Leng Hau Tiong juga sangat terkejut, pikirnya, tak terduga suhu duga menyetujui penggabungan, padahal aku sudah menyatakan akan ikut haluan Su Hau, apakah aku mesti menarik kembali ucapanku dengan cemas ya coba memandang ke arah Hong Ting Pai Su dan Tiong Hai To Jin, dilihatnya kedua tokoh itu sama menggeleng padanya dengan wajah yang rada lesu. Maka terdengar Chou Leng Tan berkata, sebenarnya maksud Kho San Pei menghendaki penggabungan hanya demi kepentingan kita bersama, sebab kalau bergabung jelas kekuatan menjadi besar, sebaliknya kalau bercerai tenaga menjadi lemah. Tapi dari urayan Gak Sian Sing tadi ternyata penggabungan Ngo Gak Tiam Pei kita masih dapat mendatangkan manfaat-manfaat begitu besar, sungguh aku menjadi seperti pintar mendadak, lalu Gak Putkun berkata pula, sesudah kita bergabung, bila kita ingin memperbesar pengaruh, lalu mengadu kekuatan dengan golongan lain, maka akibatnya hanya menimbulkan bencana di dunia perselatan. Sebab itu asas tujuan peleburan kita ini harus mengutamakan hindarkan pertentangan dan akhiri permusuhan. Menurut dugaanku banyak di antara kawan perselatan tentu khawatir penggabungan kita ini pasti akan merugikan pihak lain, dalam hal ini aku dapat menyatakan supaya kawan-kawan ini janganlah khawatir, banyak di antara hadirin menjadi lega mendengar jaminan Gak Putkun itu, tapi ada juga yang masih ragu-ragu dan kurang percaya. Jika demikian, jadi Hoa Sante jelas juga setuju penggabungan tanya Chow Leng Tan. Benar, jawab Gak Putkun. Ia merandek sejenak, lalu katanya sambil memandang ke arah Leng Hoa Tiong, Leng Hoa Chiang Bun dari Hing San Pei dahulu pernah berada di Hoa San, Chai Hei pernah mempunyai hubungan guru-murid selama tahun 2020-an tahun dengan dia. Sejak dia meninggalkan Hoa San Pei, syukur selama ini dia masih ingat akan hubungan baik di masa silam dan tetap mengharapkan agar Chai Hei dapat kumpul bersama lagi dengan dia dalam suatu aliran yang sama. Dalam hal ini tadi Chai Hei sudah menyanggupi dia bahwa untuk kumpul kembali di dalam suatu aliran bukanlah soal sulit, bicara sampai di sini, wajahnya menampilkan senyuman manis. Leng Hoa Tiong tergetar dan sadar seketika, kiranya kesanggupan Sang Guru akan menerimanya kembali sebagai murid bukanlah kembali ke dalam Hoa San Pei, tapi masuk ke dalam Goa Gak Pei sesudah kelima golongan dilebur menjadi satu, rasanya hal ini toh tidak jelek. Apalagi tadi Suhu telah menyatakan sesudah dilebur menjadi satu, maka asas tujuannya adalah menghindari pertentangan dan mengakhiri permusuhan. Kalau nanti Hoa San Pei, Heng San Pei ditambah dengan Heng San Pei berdiri di satu pihak, ini berarti akan lebih besar pengaruhnya daripada Ko San Pei dan Tai San Pei sehingga asas yang dikemukakan Suhu ini dapatlah dijalankan. Selagi Leng Hoa Tiong dibuai oleh pikirannya sendiri, terdengar Chou Leng Tan lagi berkata, syukurlah bahwa Gak Sian Sing dan Leng Hoa Chiang Bun sejak kini telah dapat berkumpul kembali dalam suatu keluarga besar. Terimalah ucapan selamat dariku menyusul banyak di antara hadirin juga bersorak menyatakan syukur. Tapi mendadak Toki Sian berteriak, tidak, urusan ini tidak baik, sangat tidak baik, kenapa tidak baik? Tanya Tokan Sian. Jabatan Ketua Heng San Pei bukankah tadinya adalah hak kita bernam saudara? Tanya Toki Sian, betul serentak. Tokan Sian berlima menjawab. Tapi lantaran kita sungkan menjadi ketua segala, makanya kita serahkan jabatan itu kepada Leng Hoa Tiong dengan suatu syarat bahwa dia harus membalaskan sakit hati kematian Ting Sian Sutai bertiga, betul tidak? Dan kalau tidak melaksanakan tugasnya itu berarti jabatannya sebagai ketua menjadi batal, betul tidak? Begitulah setiap kali Toki Sian bertanya, serem taktokan Sian berlima mengiakan pula setiap kali. Namun pembunuh Ting Sian Sutai bertiga jelas berada di tengah Nggol Gak Pei juga, kata Toki Sian pula. Maka menurut pendapatku, besar kemungkinan pembunuh itu si Co kalau tidak seci, atau bisa jadi si Cuci. Bila mana Leng Hoa Tiong jadi masuk Nggol Gak Pei, itu berarti dia akan menjadi saudara seperguruan dengan manusia Jahanam si Co atau si Chi atau Cuci dan itu berarti pula dia tak mampu membalaskan sakit hati Ting Sian Sutai bertiga, benar, sedikit pun tidak salah, seru Toko Nggol Sian. Alangkah gusarnya Chow Leng Tan, pikirnya, keparat, kalian bernam berani menghina aku di depan umum, bila kalian dibiarkan hidup lebih lama tentu banyak ocehan-ocehan tidak senonoh yang akan kalian lontarkan terhadapku. Dalam pada itu Toki Sian sedang berkata, kalau Leng Hoa Tiong tidak membalaskan sakit hati Ting Sian Sutai berarti dia batal menjadi ketua Hingsan Pei, bukan? Dan kalau dia batal menjadi ketua Hingsan Pei berarti dia tidak kuasa lagi mengurusi kepentingan Hingsan Pei, bukan? Dan kalau dia tidak kuasa lagi berarti tidak boleh bicara atas nama Hingsan Pei dalam soal penggabungan ini, bukan setiap kali ia tanya, setiap kali pula Toko Nggol Sian yang lain mengiakan. Kini Tosit Sian yang bicara, tapi lewongan ketua tidak boleh selalu kosong, bila Leng Hoa Tiong tidak menjadi ketua Hingsan Pei, sepantasnya diangkat orang lain yang lebih sesuai, bukan? Ada pun calon ketua yang punya ilmu silat tinggi dan pengetahuan luas sudah sejak dulu dinilai oleh Ting Sian Sutai, bukan benar jawab Toko Nggol Sian. Semakin keras yang bertanya, semakin nyaring pula suara kelima orang yang menjawab. Lantaran merasa lucu, pula maksud Toko Nggol Sian itu jelas sengaja men gila terhadap kosan Pei, maka sebagian di antara hadirin itu ikut senang, malahan ada di antaranya lantas ikut-ikutan bersuara, setiap kali Toko Nggol Sian bertanya jawab, berpuluh orang hadirin juga ikut-ikut mengiakan. Ketika gak putkun setuju penggabungan Nggol gak tiampil tadi, diam-diam Lengho Utiong merasa cemas dan bingung, sekarang demi mendengar ocehan Toko Nggol Sian yang tak keruan itu, dalam hati kecilnya timbul rasa senang seakan-akan ke enam orang dogol itu telah menyelesaikan soal sulit baginya. Tapi setelah mengikuti terus ocehan Toko Nggol Sian itu, kemudian ia menjadi terheran-heran, sebab sekarang apa yang diucapkan seakan-akan sangat teratur, satu sama lain seperti telah disiapkan, sama sekali berbeda daripada kebiasaan mereka, sungguh perubahan yang aneh. Apa barangkali di belakang mereka ada orang pandai yang memberi petunjuk? Demikian pikir Lengho Utiong. Sementara itu Toko Nggol Sian lagi berkata, bahwasannya di dalam Hingsan P ada enam kesatria yang berilmu silat tinggi dan berpengetahuan luas, siapakah mereka berenam? Kalian kan bukan orang bodoh, tentu sudah tahu, bukan beratus hadirin serentak mengiakan dengan tertawa. Siapakah enam kesatria besar itu? Coba katakan seru Toko Nggol Sian. Siapa lagi kalau bukan kalian Toko Nggol Sian teriak beratus orang, dengan suara liuh? Itu dia. Dengan demikian, jadi jabatan ketua Hingsan P terpaksa kami berenam menerimanya untuk melaksanakan tugas yang suci sesuai dengan harapan orang banyak, cocok dengan pilihan umum, sesuai dengan kehendak Bapak Mertua, dan, dan, karena kata-katanya yang melantur, para hadirin sampai terpingkal-pingkal saking geli. Sebaliknya orang-orang kosan P sangat mendongkol, banyak diantaranya lantas membentak, persetan. Kalian berenam keparat ini sengaja mengacau apa di sini? Lekas enyah semua dari sini aneh bin heran jawab Toko Sian. Kalian kosan P dengan segala daya upaya berusaha hendak melebur engkau gak piam P menjadi satu, sekarang kami para kesatria Hingsan P telah sudi berkunjung ke kosan sini, tapi kalian malah mengusir kami pergi dari sini. Bila kami berenam kesatria besar ini angkat kaki dari sini, segera para kesatria kecil, para pahlawan betina Hingsan P yang lain juga akan ikut pergi dari sini, lalu soal penggabungan engkau gak P kalian itu akan macet setengah jalan, akan mati dalam kandungan dan, dan, gugur. Nah, baiklah, para kawan Hingsan P, karena kita sudah tidak diperlukan lagi, marilah kita pergi dari sini, biarkan mereka mengadakan peleburan si P, empat aliran, saja. Kalau Chow Leng Tan kepingin menjadi ketua si gak P, biarkan saja, kita Hingsan P tidak sudi ikut campur, dasar Giho, Gijing, Gilin, dan lain-lain sudah teramat benci kepada Chow Leng Tan, demi mendengar ajakan Toki Sian itu, serem tak mereka mengiakan, seru mereka, benar, hayolah kita pergi dari sini ke Ruan Chow Leng Tan berbalik ke labakan, ia pikir kalau Hingsan P pergi, itu berarti Gok Gak P akan tinggal si Gak P. Padahal sejak dahulu kala di dunia ini telah kenal Gok Gak, tidak pernah kenal si Gak segala. Jika si Gak bergabung dan aku menjadi ketua si Gak P, rasanya juga tidak gemilang, sebaliknya malah akan dicertawai oleh orang-orang persilatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.